Pemirsa KPURI akan menggelar debat Perdana Pilpres 2019 pada 17 Januari mendatang dengan mengangkat tema mengenai isu HAM, penegakan hukum, dan penanganan terorisme. Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi meyakini jika Prabowo tidak mempunyai beban sejarah di masa lalu. Dalam acara diskusi publik menjelang debat Perdana Pilpres 2019 pada 17 Januari nanti, Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Prio Budi Santoso, memastikan jika tak ada beban sejarah yang dipikul oleh Prabowo terkait dengan isu pelanggaran HAM di masa lalu. Prio bahkan menyatakan akan ada pelurusan sejarah yang akan dilakukan oleh mereka untuk menjawab tuduhan pelanggaran HAM yang kerap digunakan untuk menyerang Prabowo. Disinggung mengenai persiapan untuk debat Perdana nanti, Prio mengaku tidak ada persiapan khusus. Karena baik Prabowo maupun Sandi sudah pernah mengikuti acara debat saat Pilpres 2014 maupun Pilgub DKI Jakarta lalu. Termasuk ke sini, juga tidak ada beban sejarah itu karena Pak Prabowo telah melewati masa-masa sebagai seorang pemimpin maupun pimpinan tentara saat itu, kita maukan langkah-langkah mengertikan seluruh kehidupannya untuk kebenaran bangsa dan negara. Dan semua akan dijawab dengan sangat baik. Dan akan ada pelurusan-pelurusan sejarah dalam hal-hal yang memang perlu diluruskan bagi masalah ini. Seperti diketahui bahwa pada 17 Januari mendatang, KPU akan menggelar debat Perdana Pilpres yang akan mengangkat mengenai isu HAM, penegakan hukum, dan penanganan terorisme. Boy Aditya memberitakan dari Jakarta. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati